Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan puasa wajib selama sebulan lamanya. Hari Raya Idul Fitri selalu dinanti bagi umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Meski pemerintah dan Muhammadiyah menetapkan puasa Ramadan jatuh secara serentak pada Kamis 23 Maret 2023, namun hal serupa tidak berpotensi terjadi pada penetapan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2023. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin mengatakan, kemungkinan besar terdapat perbedaan Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah. Menurutnya, pemerintah kemungkinan akan memutuskan Idul Fitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Sementara Muhammadiyah melalui maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan satu syawal 1944 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023. Thomas menjelaskan, perbedaan Idul Fitri bukan karena adanya perbedaan metode hisap dan rokyat, melainkan karena kriteria. Thomas menyebut, posisi bulan pada saat mahrib 20 April 2023 masih rendah di ufuk barat. Hal inilah yang menjadi sebab perbedaan lantaran kriterianya berbeda. Berdasarkan kriteria wujudul hilal, yang mana bulan lebih lambat terbenam daripada matahari saat mahrib posisi bulan telah berada di atas ufuk. Di sisi lain, kriteria baru Mabims yang dianut pemerintah mencaratkan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Artinya menurut kriteria visibilitas hilal Mabims, tidak mungkin akan terlihat hilal karena penampakannya yang sangat-sangat tipis. Apabila hal tersebut terjadi, sidang isbat akan menetapkan bulan Ramadan Istiqmal, yaitu dikenapkan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, awal syawal atau idul fitri 2023 pada kalender NU, persatuan Islam dan pemerintah akan ditetapkan pada hari berikutnya, yakni 22 April 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya,